Yo what's up teman-teman, balik lagi di game Mythical Odyssey Di video kali ini kita bakal coba ngetes red gacha Kemarin ada yang komen, bang red gachanya busuk, apa iya? Kita bakal coba buktikan, tapi gue rasa sih red gachanya normal-normal aja Kemarin kita ngetes 1x multi, udah langsung dapetin SSR Dan satu lagi, baru hubung gue udah dapetin Sun Wukong Kita bakal coba tes skillnya juga Ini dia, gue dapetnya itu dari ngebuka, ini ya ngebuka kayak sul gitu yang isinya SSR random Ternyata langsung dapet Sun Wukong Wiss, wangi, let's go ya Kita langsung ke bagian summon terlebih dahulu, disini ada 34 tiket Wiss milak, semoga aja dapetin guan yin Boleh tuh, karena gue penasaran dengan skillnya juga Let's go Wait, wait, wait Ah, itu dia kuning-kuning Red gachanya normal, wangi ya Chang'e Klinci giyok Putri kipas besi Wow Tangsheng Saujing Oh, dapetin dia lagi men Udah dua kali kita dapetin dia ya Gue pengen dapetin yang lain gitu Gacha lagi, let's go Apakah kuning-kuning lagi men Oh enggak Nggak dapet kuning-kuning langsung kita liat Raja Kerbau, oke Jingwei Kingsha Hebol Juving Bocah merah Oh iya, di game ini Ternyata sama dengan jurni renyut kemarin Hero R, Hero SR, Hero SSR Itu semuanya bisa di upgrade menjadi UR Enak banget kalau sistemnya seperti itu ya Jadi pilihan kombonya banyak banget Satu kali multi lagi Wish me luck yuh, dapetin Tangsheng udah dapet Guanyinnya dong Ungu Yah Wait Tadi ada kuning-kuningnya kah? Kingsha Kingsha Klinci Giyok Raja Kerbau Chang e Putri kipas besi Yah, kayaknya nggak dapet ya Kuning-kuningnya nggak ada men Jadi menurut gua Untuk red gachanya ya Biasa aja sih Normal-normal aja teman-teman sama Kayak Journey renyut juga Monkey King pun juga seperti itu ya Dan kita bakal coba lihat dulu Disini ada Hadiah Chang e Yang bisa kita dapetin Nah Jadi ini wajib diselesaikan semua Misi-misinya setiap hari Sampai hari ke-7 Karena total mungkin Kalau dikumpul-kumpulin Sampai hari ke-7 Kalau selesai semua Si Chang e-nya bakal bisa langsung di upgrade Menjadi UR ya Kalau ditotalin Wah semoga aja bisa nyampe sih Tapi berhubung ini masih tahap CBT Ya mungkin gua mainnya biasa aja Sehingga terlalu ngotot untuk Ngedapetin dia juga teman-teman Biar nggak Bos nantinya pas udah Rilis ya Game-game CBT kayak gini Tujuan kita hanyalah Untuk mencari karakter-karakter Yang nantinya bisa dipake Atau nyari kombo Intinya seperti itu Misi-misi Dan ngetahuin Event-eventnya juga sih ya Nah disini kita bisa dapetin Cukup banyak Souljet Mungkin nantinya Ada banner limited juga Soalnya kan Di bannernya itu cuma ada Dua doang Ya harusnya nanti bakalan ada sih Yang seperti itu ya Redeem Oh dapetin satu tambahan Mungkin gua bakal coba Kumpulin aja dulu Untuk semua jet-jetnya ini ya Ke bagian tas dulu Nah tadi gua dapetnya yang Beginian Sun Wukong Tapi yang warna kuning-kuning ya Gua lupa dapetnya dari mana tuh Dapet Sawu Jing Kemudian ke bagian tim Kita bakal coba Masukkan beberapa Hero Seperti Wait Nah ini dia Widi Guru dan murid Ketika Sun Wukong berada di tim yang sama Attack Sun Wukong meningkat sebesar 10% Ketika Zubajie berada di tim yang sama Defense Magical Defense Zubajie meningkat 10% Wah Emang cocok-cok sini ya Zubajie-nya udah ada cok Kemudian Pangeran Naga Ini Sawu Jing Sawu Jing Sebentar Apakah udah bisa di upgrade star Ya bener sekali Nah Upgrade lagi Kalian bisa lihat di bagian sebelah sini Ini namanya tier-tier Dan nanti ketika udah Mentok di bagian sini Selanjutnya Bakal menjadi UR ya Nanti kita kasih Lihat Ini mungkin Kita gantikan Ke Kerbau kali ya Atau putri kipas Besi Soalnya kayaknya ini ada Ini juga Dengan Sun Wukong Oh ternyata gak ada men Bentar Nah ini tinggal satu lagi Eh Tinggal dua lagi ya Dewi Guan Yin Dan juga satunya Zizia Pokoknya gue Mengutamakan Bone-bone dari Sun Wukong Ini kita ganti lagi Berarti Oh Ini dia Zizia Gue udah dapet ternyata men Ketangguhan cinta Anjay Sun Wukong menjalin cinta Akah Saat Sun Wukong berada Di dalam Tim yang sama Zizia critical Hit resist Plus 20% Saat awal pertarungan Musuh yang berada pada Kolom yang sama dengan Sun Wukong Oh Efek ini berlangsung Sampai pertarungan Berakhir Mantap banget Sebentar Apakah ini udah semua Oh tinggal satu lagi ya Yun Xiao Oh ini bukan Pokoknya yang si ini Salah gue Kalau Sun Wukong Berarti kurang satu lagi Teman-teman Kurang yang Guan Yin doang ya Oke Sekarang gue bakal bahas dulu Mengenai skill dari Sun Wukong Dan juga Gimana cara untuk Upgrade menjadi UR Kalau UR nya sendiri sih Gampang banget ya Tinggal cari duplikatnya Doang Kemudian upgrade Star di bagian sebelah sini Nah setelah Jadi tier 5 Next nya itu Bakalan jadi UR Kalau UR Tandanya Seperti Sebentar gue kasih Lihat dulu ke kalian Kalau gak salah Di top ranking Udah ada tuh Yang UR Contohnya Kayak gini Ada logonya itu Mirip awan Warnanya biru Nah Harusnya seperti ini sih Nah kalau yang ini tier 5 Teman-teman Setelah tier 5 Berarti kan ya Baru Menjadi UR Untuk skill nya sendiri Uh Hoto Upgrade dulu Tuh Langsung Awakened Tak tergoyahkan Membuka tier 2 Jadi setiap tier Bakal kebuka skill pasif Langsung kita cek aja Untuk skill dari Sun Wukong Untuk basic skill nya Menyerang Musuh Memberikan 1% Physical damage Ini biasa aja Untuk Soalnya cuma basic doang Kemudian untuk ultimate nih Menyerang semua musuh Jadi serangannya All enemies 84% Physical damage Dan critical rate Gue gak tau ini Masuk cek kayak gimana ya Apakah serangannya auto critical Atau ada tambahan critical rate gitu Hit rate Plus 50% Atau mungkin Hit rate Dan juga critical rate nya Bakal naik 50% Intinya serangannya area Kemudian skill pasif Nah ini yang tadi gue sebutin Untuk cara aktifkannya Kita harus upgrade start Dari Sun Wukong itu sendiri Setiap tier Bakal kebuka skill pasif Dan untuk skill pasif Yang pertama dulu nih Ini kan udah Anggepannya tier 1 nih Selanjutnya tier kedua Atau bintang 7 Eh ini bintang Eh bintang 1 ya Bintang 2 berarti Naikkan final damage bonus 10% Per 6 Ini per 16% Maksudnya mungkin Maksimalnya 16% ya Kemudian tier 3 Burn Ini gue agak bingung sih Yang ditimbulkan oleh ultimate Ditingkatkan menjadi Crimson Hellfire Yang tidak dapat dihilangkan Setiap giliran target Menerima damage setara 60% attack Kunpeng Nah Kenapa jadi attacknya Kunpeng Dan tambahan 10% HP yang hilang Sebagai true damage Dimage tambahan Dibatasi hingga 10% dari HP maksimal Kunpeng Kenapa kok Kunpeng Apakah jangan-jangan Ini salah nulis Soalnya Kunpeng itu ada Hero nya tersendiri Teman-teman Gue kasih lihat dulu Kalau gak salah Kunpeng Nah ini dia Kenapa harus Kunpeng Apa jangan-jangan Ini kombonya Bisa dikomboy Dengan si kunpeng Sumpah Ini agak ngaco Gue agak bingung Kenapa Skill pasif Untuk kunpeng Mungkin itu Kesalahan nulis Kemudian Untuk tier 4 Attack 15% Sampai 24% Dan yang terakhir Tier 5 Stone skin Setelah menggunakan Skill ultimate Memulihkan 150% Energi ke teman Dengan energi Tertinggi Wow Kalau dirinya sendiri Yang tertinggi Gimana Apakah Jangan-jangan Dia bakal Memulihkan Energinya sendiri Atau Masih ngasih ke teman Soalnya disini kan Tulisnya ke teman Bukan ke dirinya sendiri Kemudian Satu yang paling Gue suka dengan Sun Wukong Ini Setiap kali gue Main game RPG Apapun Gue paling suka dengan Hero DPS Yang ada Lifesteal Nah Sun Wukong Ada lifestealnya juga Setelah dia menjadi UR Semua kekuatan Bersatu Kosong Adalah EC EC L kosong Meningkatkan tingkat Lifesteal Sun Wukong 15% Setelah menggunakan Ultimate nya Mengurangi efektivitas Penyembuhan Semua musuh Jadi efek Heal musuhnya itu Bakal berkurang 15% Sampai Pertempuran berakhir Maksimum 2 Tumpukan Bisa nge-stack Berarti total ada 30% Ini berarti 60% Wow Ini mantep sih ya Meningkatkan physical damage Yang diberikan oleh Prajurit tak terkalahkan Dan Stoneski Prajurit tak terkalahkan Itu Wait Yang mana tadi ya Nah ini nih Burn Yang ditemukan oleh Ultimate Wah Aneh sih Coba kita lihat Ultimate dari Si Kunpeng Nanti ya Kemudian EX Sepertinya Untuk EX Ini adalah Ini ya Equipment khusus Senjata khusus Gadak Mas Rui Setelah setiap 3 serangan basic Gadak Mas Rui Menghasilkan 9 serangan Lanjutan ke musuh Wow Sebentar Asalkan Kita udah punya Gadak Mas Rui Dan ini kebuka Pada saat level 55 Berarti ini Auto ke trigger ya Soalnya kalian bisa lihat disini Ini baru tier 1 Teman-teman Wow Asli ini gokil sih Menimbulkan 20% Physical damage Perserangan Gue suka banget Dengan sepukong Yang tipenya Seperti ini boy Mengingatkan Kepada Monkey King ya Arena of Heroes Di awal pertempuran Lepaskan 1 kali Gadak Mas Rui Pada 1 musuh Ketika dia udah Menjadi UR ya Kemudian setelah UR 1, 2, 3, 4, 5 Gadak Mas Rui Critical Rate Sebesar 10% Untuk setiap buff Yang mengenai target Wow Asli Gue suka banget Dengan Sun Wukong Men Ikatan pasifnya Nih Meningkatkan 10% Ignore defense Dan setiap Kayak dia bergerak Dia akan Menuliskan HP Ziksia Oke Kalau dengan Guan Yin HP Sun Wukong Nambah Dia makin tebal Kemudian dengan Si Raja Kerbau Wait Ini berarti Gak harus kita Masukkan ke dalam Landup ya Asalkan kita Udah punya Berarti Bakal mengaktifkan Pasifnya ini Jika memiliki Raja Kerbau Attack Sun Wukong 15% Zubajie Oh enak sih Kalau gitu Ceritanya ya Tanpa kita harus Masukkan ke landup Teman-teman Asalkan udah punya aja Apakah mungkin Seperti itu Soalnya disini Aktif semua nih Tinggal satu doang Yang bersama dengan Guan Yin Ya kemungkinan Kayak gitu Dan langsung saja Sekarang kita bakal Coba testing skill Dari Sun Wukong Dulu Ke arena mungkin ya Gue masih belum pernah Battle disini CP gue total Ini ya 13.000 Wah jauh banget CP gue Wah kacau Mungkin kita coba Ceritanya ini Boleh lah Sun Wukong Dia ada Sun Wukong Juga bro Ngeri Dan ada Wah guan Yin Wah jangan-jangan Sun Wukong jadi Favorit nantinya nih Ada Tangseng juga dia Wah empuk sekali Rupanya Hero gue Kacau Kacau Wih siapa Siapa tuh yang bisa Ngasih shield Enak bener Dan di game itu Skill-skinnya Enak semua sih Gue rasa ya Buff-buffnya Gacor men Tuh Buff dari guan Yin bro Tuh serangannya Kritikal Oh Bahasa cucu gaming guys Gokil Wah disini sih Agak susah lawannya Karena gue baru level 21 Mungkin kita coba Battle di bagian dungeon Karena disini Hero nya lebih Kuat Diberdikan dengan story ya Ini wajib kalian push juga Soalnya untuk Ngedapetin equipment Let's go Lah 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 Oh ini 4 vs 4 ya Nah ini kan Cukup seimbang Battle nya Gila ini sih Yang cewek ini Serangannya kritikal mulu coy Aduh Take down Guan Yin Tuh Guan Yin barusan Ngebuff apa tuh ya Oh serangannya kritikal Sun Wukong Berarti dia Gampang banget Untuk ke trigger Kritikal ya Tapi kalau skill Pasifnya masih Belum banyak kebuka Terutama yang Itu sih Yang equipment khusus ya Belum Belum Sun Wukong banget gitu Take this Itu ultimate nya Tapi kalau dari animasi Skill nya sih Menurut gue Yang paling bagus ya Sejauh ini Yang gue mainkan Tetep Monkey King sih Kan pasti setuju Sun Wukong di Monkey King itu Mulai dari animasinya Cucuk gamingnya Kemudian suaranya Pas Cucuk gaming Centing Centing Aduh Satisfying banget coy Satu kali lagi battle ya Kayaknya disini Gampang banget Untuk ke trigger Kritikal Kalau udah hero nya Emang ada Skill-skill yang Crit gitu Tuh Gampang banget Tuh Kritikal juga Serangannya Shield pun Kayaknya cukup Tebel disini Tuh Kritikal semua coy Serangannya coy Gokil sini Kita langsung skip aja Karena udah Keliatan skill nya Seperti apa Dan cara untuk upgrade Hero nya di UR Kayak gitu Oke mungkin Seperti itu aja dulu Untuk video kali ini Makasih udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you